Oke, perkenalkan, saya Budi Ono, biasanya dipanggil Ono. Saya sudah 10 tahun di Accenture. Accenture itu adalah teknologi consulting company. Jadi kita ada di banyak negara, di global wide company. Jadi kalau di Indonesia maupun di negara lain, kita fokus bagaimana membantu klien kita melakukan transformasi di bidang digital. Terutama me-leverage teknologi digital itu sendiri. Halo, saya Anugrah Pratama, Director Operation Transaction Service Transaction Yang Indonesia. Consultant sebenarnya. Jadi tugas dan mandat saya adalah untuk men-relever value bagi klien-klien saya. Men-transformasi klien-klien saya menjadi lebih baik menyelesaikan problem-problem bisnis, baik itu dari sisi strategi maupun operasional klien-klien saya. Banyak hal yang berubah. Bisnis itu sangat dinamik. Bahkan saya selalu, kepada banyak hal layak, saya selalu mengatakan bahwa bisnis hampir mirip dengan olahraga. Di olahraga ada istilah sitius, altius, fortius. Itu semboyan olimpiade. Semakin cepat, semakin tinggi, semakin kuat. Sama. Di bisnis, tuntutan untuk semakin cepat. Karena perubahan yang semakin cepat, tuntutan untuk target yang semakin tinggi. Setiap tahun harus ada pertumbuhan. Setiap tahun harus ada achievement. Itu juga terjadi. Kalau saya boleh flashback 10 tahun terakhir, saya ingat banget ketika tahun 2008 itu, saya baru lulus kuliah. Jadi ketika lulus kuliah itu, pas saya mulai kalir, itu benar-benar di situ, kalau di sisi teknologi, itu waktu itu boomingnya tentang teknologi web. 10 tahun yang lalu. Jadi, semua orang itu sibuk bagaimana membuat web. Tapi kalau sekarang, sudah sangat berbeda. Karena sekarang sudah bukan web lagi yang dipermasalahkan. yang bermasalahkan sekarang lebih banyak ke bagaimana leverage teknologi digital lebih, terutama area-area seperti cloud, data, dan segala macam. Yang dulu, even kita nggak pernah bayangin, itu benar-benar di lapangga. Kemudian, tuntutan untuk menjadi semakin kuat. Karena pesaing-pesaing akan datang, pesaing-pesaing baru akan datang. Sudah banyak kita lihat, company-company, perusahaan-perusahaan yang besar bahkan, jika tidak berinovasi dalam bisnis, dia akan tergilas oleh pendatang-pendatang yang baru. Jadi, harus lebih kuat. Itu yang saya lihat. Dan ritmenya semakin cepat. Derajatnya semakin besar. Impactnya juga semakin besar. Jadi, kebutuhan untuk berinovasi, kebutuhan untuk menjadi terbaik, kebutuhan untuk tetap beroperasi dengan excellence, itu semakin diperlukan dalam 10 tahun terakhir ini. Contoh juga nyata dulu, kalau saya pas kuliah, 2008 lulus, orang berbicara mengenai quad computing, parallel computing, distributed computing, cepat, dan segala macam, itu semua hanya berdasar teori. Tapi sekarang, it's all there. Maksudnya sudah ada semua. Dan sekarang bagaimana kita sebagai konsultan melihatnya, memanfaatkannya, untuk membantu kebutuhan, atau misalkan problem-problem yang ada di klien kita masing-masing. Dulu, orang selalu mengatakan bahwa sesuatu yang tidak berubah adalah perubahan diri sendiri. Ternyata itu juga salah. Ternyata sifat dari perubahannya juga berubah. Jadi, kalaupun diminta apa yang tidak berubah dalam industri adalah, senantiasa ada problem, senantiasa ada peluang. Jadi, ada problem dan ada peluang yang harus diselesaikan, agar bisnis bisa bertumbuh. Nah, prinsip bahwa problem harus diselesaikan, prinsip bahwa peluang harus ditangkap, dengan sebaik-baiknya, dengan timing yang pas, dengan resource yang pas, itu tetap sama. Hanya yang berbeda adalah kecepatannya, jenisnya, dan juga derajat dari peluang dan tantangan tersebut. Yang tetap sama adalah, sebenarnya yang tetap sama adalah, setiap industri itu pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Jadi, setiap pergerakan industri satu, nos, dua, tiga, segala macam, mereka selalu punya permasalahan. Yang selalu sama adalah, permasalahan bisnisnya selalu ada. Tapi, bagaimana caranya kita me-leverage teknologi yang ada di setiap zaman itu, untuk menyelesaikan masalah yang selalu ada itu. Yang satu sisi lain, kalau kita sebagai konsultan, yang selalu sama, meskipun pasalnya sekarang teknologinya beda-beda, adalah bagaimana cara kita melihat masalah, dan bagaimana pace kita dalam mempelajari sesuatu yang baru. Karena kita pasti ingin menjadi diri kita yang terbaik sebagai konsultan. Dan teknologi akan terus berkembang. Tapi kita harus terus continuously belajar untuk bisa meng-update diri kita sendiri. Nah, itu yang nggak akan pernah berubah, maupun 10 tahun, 1 tahun kemudian, pasti akan harus tetap dilakukan.